Antrian ratusan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 tampak mengular di jalan lintas barat Sumatera, tepatnya di desa Tanjung Rambutan, Kejamaatan Kampar, Kabupaten Kampar. Antrian kendaraan ini diakibatkan jatuhnya satu unit alat berat jenis eskavator, sehingga setengah badan jalan tertutup oleh alat berat tersebut. Petugas dari Satuan Lalu Lintas, Polres Kampar, yang saat ini berada di lokasi kejadian, terpaksa memperlakukan sistem buka-tutup agar kemacetan yang diperkirakan telah mencapai kurang lebih 5 km ini dapat segera terurai. Kasat Lantas, Polres Kampar, AKP Dasmaliki mengatakan kemacetan ini diakibatkan jatuhnya satu unit alat berat di tengah jalan yang mengakibatkan tertutupnya setengah dari badan jalan. Namun saat ini petugas dari Sat Lantas, Polres Kampar telah memperlakukan sistem buka-tutup agar kendaraan yang saat ini terjebak kemacetan dapat segera diurai. Atas mobil Trado, itu terjadi segera, sehingga sedikit memakan jalan dan sedikit terjadi kemacetan. Jadi, supaya kita sementara kita mengatasi untuk mengatur. Harus kendaraan yang dari arah Pekanbaru maupun dari arah sumbar, kita atur satu per satu agar bisa jalan. Memang saat sekarang kita bisa menjadir ya, harus tetap jalan normal seperti biasa, cuman padat, harus pelan-pelan. Dari pantauan di lokasi kejadian, Kasat Lantas, Polres Kampar, AKP Dasmaliki sempat kesal dengan ulah staf mekanik pihak perusahaan PT Ultratrex karena pihak perusahaan tidak melakukan koordinasi dengan Sat Lantas, Polres Kampar saat akan menurunkan alat berat ini. Dari Kebutuhan Kampar, Anto Badai, melaporkan. Dia jangan kamu menurunkan.